Untuk membuat GIF melalui Adobe After Effects, bisa dibilang caranya gak begitu sulit. Tapi kita juga membutuhkan Photoshop untuk proses mengekspornya menjadi GIF. Untuk memulainya, kita buat dulu komposisi baru dan beri nama proyeknya. Untuk ukurannya, bisa kita custom sendiri sesuai dengan yang dibutuhkan. Di sini saya menggunakan 800px x 800px. Karena saya mau buat yang simpel saja, untuk frame range-nya saya menggunakan 20fps. Kemudian, tentukan durasi timelinenya. Dan untuk warna latar, saya gunakan warna putih. Jika sudah, pilih OK. Kalau ingin background transparan, atur saja di bagian toggle transparansi grid. Import file-nya terlebih dulu. Di sini, saya telah membuat gambar dan menyimpan file-nya melalui Adobe Illustrator. Untuk mempersingkat durasi, saya akan mempercepat saja bagian pembuatan motion-nya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Sekarang, saya sudah selesai membuat gerakannya. Potong dulu bagian yang tidak dibutuhkan di timeline, dan pastikan semuanya sudah benar. Kemudian, pilih file, export, lalu pilih add to render queue. Kemudian, pilih file. Pilih file, export, lalu pilih file, export, lalu pilih add to render queue. Pilih file. Pilih file, pilih file. Pilih file, pilih file-nya untuk menentukan beberapa pengaturan. Pilih file-nya, pilih file-nya yang bisa dibuat. Tapi karena pada project ini saya menggunakan latar, maka saya pilih JPEG Sequence. Dan pada bagian channel, saya pilih yang RGB. Jika sudah, langsung pilih OK. Lalu tentukan nama dan lokasi file penyimpanannya. Jika sudah beres, pilih Render. Pada proses ini, After Effects akan membuat beberapa gambar dalam satu folder yang telah kita tentukan lokasi penyimpanannya. Ini merupakan beberapa image yang dibuat berdasarkan FPS. Setelah tadi membuat gerakan gambarnya melalui After Effects, langsung saja buka Photoshop. Agar kanvas sesuai dengan ukuran image, saya drag saja gambar yang pertama ke dalam Photoshop. Lalu, untuk menampilkan tampilan video timeline, ubah workspace-nya menjadi motion. Setelah itu, pergi ke Layer di menu Video Layers, pilih New Video Layers from Files. Lalu, pilih folder di mana tadi kita menyimpan filenya. Dan sekarang, gambarnya telah menjadi satu video. Karena layer background sudah tidak terpakai, maka bisa di-hide atau dihapus saja. Periksa kembali gerakan dan durasinya. Jika sudah cocok, kita bisa langsung mengeksportnya menjadi GIF. Pilih file di menu, Export, lalu pilih Save for Web Legasi. Pilih file di menu, kita bisa mengatur beberapa bagiannya. Untuk colors, saya gunakan yang 256. Pastikan format yang akan di-export adalah GIF. Untuk Looping Options, pilih Forever. Kemudian, pilih Save. Setelah itu, tentukan nama dan tempat penyimpanannya. Lalu, Save Project-nya. Tunggu saja sampai proses pembuatan GIF selesai 100%. Untuk hasilnya, kita bisa lihat di folder yang telah dipilih sebelumnya. Seperti itulah cara membuat GIF melalui After Effects dan Photoshop. Jika ada kendala saat membuat GIF, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Sampai di sini saja tutorial dari saya, dan terima kasih. Terima kasih kerana menonton!